sempat aktif di Himagi juga jadi kepala bidang kewirausahaan barangkali ada yang meneruskan ya disini ya dari kabin kewirausahaan Himagi gak ada ya ada oke masih jalan ya untuk kewirausahaannya di Himagi kalau jalan kang mantap oke lanjut ya kita bedah aja lah yang akan tau gimana itu dunia pertanian sekarang kita oke untuk pertanian sendiri kalau berdasarkan dirubrikasi trubus itu sih sebenarnya kita baginya itu ada sayuran ada satwa ada buah ada juga tanaman hias obat tradisional sama perkebunan nah karena ada sedikit perbedaannya kalau di trubus itu untuk rubrikasi itu ada pangan itu dimasukkan sementara itu ke rubrik sayuran masuk itu padi, jagung, kedelai itu masuk ke rubrik sayuran untuk di trubus sendiri ya lalu ada juga untuk satwa itu terbagi sangat luas juga itu ada satwa konsumsi dan juga satwa hias lalu untuk buah itu bisa jadikan hobi juga tabu lampot itu termasuk hobi dan juga buah-buah meja lalu untuk tanaman hias itu ya pastilah untuk larinya ke hobi dan obat tradisional itu biasanya rubrik kami ini mengulas tentang herba dan kasus-kasus sembuh gitu ya untuk perkebunan tentu kebun yang skala besar ya kenapa Akang mengulas ini jadi ini sebuah gambaran gitu ke adik-adik sekalian bahwa dunia pertanian ini sebenarnya sangat luas sangat luas sekali jadi kalau gambaran kalian mau berkiprah di mana suka di mana bisa memilihnya seperti itu oke langsung saja ya nah ini Akang tidak akan berbicara diri sendiri ya buat gambaran prospektif sayuran karena di majalah trubus juga itu kami mengulas seseorang yang sukses gitu di usia muda yang terutama terjun di bidang pertanian barangkali mungkin adik-adik sekalian mungkin ada yang sudah tahu dan kenal untuk yang akan profilkan di sini ada contoh ya sebagai contoh saja ya potensi di pasar atau kalian memilih pertanian itu kita lihat ada Kang Yusef Jalaluddin di Bogor dia itu kelahiran 94 yang masih sangat muda itu merintis memilih sayuran hidroponik padahal dia itu jurusan ilmu tanah ya dan sekarang itu sekitar produksinya sudah punya 20 ribu lubang tanam sudah besar sekali ya dan omset dari perniagaannya itu ya luar biasa sudah menghasilkan 11 sampai 27 juta per bulan ya mungkin bisa menjadi inspirasi buat adik-adik yang bisa menekuni hidroponik ya ini artinya bahwa dunia pertanian ini kalau digluti itu memang sangat menjanjikan gitu lalu juga kalau akan hanya membagikan sedikit saja ya gambaran-gambarannya ini hidroponik dan organik kenapa ini dua hal yang sangat katakanlah bisa dipilih luar biasa sekali nah ada lagi mas Sofian Adichah Yono ya dari Semarang itu dia mengelola lahan 10 hektare dan semuanya organik kalau mas Sofian ini ya dia itu concern melanjutkan dari ayahnya yang juga petani organik juga sebetulnya namun di tangan dia pemasarannya itu luar biasa sekali ya dengan trending sayur organik buat babu dia memasok memasok sayuran organik itu di sekitar kota Semarang dan salah tiga itu sehingga menghasilkan omset yang luar biasa oke mungkin tergambar jelas ya ini itu gambaran sayuran dan tidak menutup kemungkinan gitu bagi teman-teman yang selepas lulus atau punya minat di bidang sayuran semoga menginspirasi ya dua tokoh ini namun jika lebih lengkap mungkin bisa baca saja di majalah terhubus oke lanjut dari kadik sekalian dunia selanjutnya adalah satwa ini akan akan pocorkan dari ada gambaran bagi kalian yang terjun di dunia satwa ada Kang Ahmad Taif Umar dia sebenarnya orang palopo ya namun sudah berdomisi di Sumedang Tanjung Sari omsetnya juga sudah luar biasa sekarang itu 120-150 juta saban bulan dia itu di perniagaan kelinci hias dan juga daging dan juga bikin pakan sendiri teman-teman luar biasa yang uniknya kalau saya ketemu sama Taif ini adalah untuk profesi ke depan ya dia itu justru memulai merintis usahanya itu sejak kuliah gitu satu hal yang unik dari Taif itu ketika dia itu diberi modal kuliah sebesar 20 juta sama orang tuanya malah diberikan kelinci hias gitu sempat gagal tapi bangkit kembali luar biasa sekali ini mungkin jadi bisa inspirasi untuk terjun ya di satwa lalu juga ada Kang Setian di Suryana Putra di Bogor dia sebelumnya sebenarnya manager sebuah hotel namun dia itu luar biasanya dengan perniagaan cupang premium ini omsetnya sampai 7,5-45 juta saban bulan ya bagi mungkin ada rekan-rekan kalian tidak menutup kemungkinan ya nggak hanya dari agrotech dari hobi juga bisa menghasilkan seperti itu oke lanjut nah di buah juga sebenarnya dunia pertanyaan kita itu nggak kalah kalah luar biasa terutama melon hidroponik ini bocoran bagi adik-adik sekalian ini belum saya ulas mungkin pada edisi mendata akan saya ulas tapi untuk adik-adik sekalian bisa melihat sedikit profil dengan rangga ya yang kanan atas itu dia sudah memasok 4 ton melon hidroponik ke Jakarta dan sekitarnya per 20 hari dengan harga jualnya itu 30 ribu per kilogram untuk melonnya itu sehingga omsetnya itu sekitar 120 juta per hari ada juga ini Mas Ihsanudin dari Magelang untuk gambaran memulai merintis di stroberi organik dia itu bisa panen 5 kg per hari berbedanya itu karena pasar dia organik sehingga harga yang dijualnya itu juga premium dia menjual sampai 80 ribu kalau teknik konvensional harga stroberi itu hanya 20 ribu sehingga omset Ihsanudin ini di Magelang itu luar biasa juga 8 sampai 10 juta sabar bulannya oke mungkin lanjut di buah nah ini yang menurut Akang itu prospek di tanaman hiyah itu sangat wow sekali terutama tren dari 2019 ya kalau kita bicara mengenai aroid ya atau tanaman keluarga arase ini pasarnya memang terbuka sekali permintaan dari Eropa itu sangat tinggi sekali ini yang akan tunjuk ada monster amin ini salah satu yang terbesar mungkin tertinggi ya harganya itu bisa mencapai puluhan juta per daunnya tapi yang paling realistis ini ada juga jenis piktum tricolor kalau mungkin bicara tanaman hiyah sih nggak ada habisnya ya untuk prospek kita kuning ini namun ini salah satu kendaraan dari piktum tricolor ini masih mengambil dari hutan jadi sangat mengancam potensi atau plus manuflah kita jadi salah satu solusinya ya dengan kultur jaringan untuk memperbanyaknya baru bisa memasarkan ke Eropa dan harganya di Eropa dinilai per tanaman 10 sampai 20 USD ya sangat prospek sekali bahkan geliat beberapa tahun terakhir itu di kecamatan Ciapus ya kebupaten Bogor itu menjadi sentra baru untuk tanaman hias sendiri para pencari tanaman hias di luar negeri itu sebelum pandemi ini bahkan datang sendiri ke Ciapus itu untuk mencari tanaman hias di Indonesia jadi mangga ya bagi teman-teman atau adik-adik kelusan agrotech yang bisa kultur jaringan yang ilmunya dari Bu Berti juga ini sangat prospek untuk tanaman hias sekali karena ke depan mungkin tanaman hias kita ini akan dikulturkan untuk kirim ekspor keluar lalu sedikit gambaran banyak kisah sukses juga sih yang akan temui selama berkiprah atau berkarir 5 tahun terakhir di Majahatrubus itu menemui narasumber yang hebat ada kang alur diri duan yang di Bandung mungkin ada juga yang sudah kenal sekarang itu sudah memasok pasarnya 20 sampai 30 ribu kaktus dan sukulen per bulan itu untuk pasar domestik lokal dan ekspor seperti itu harganya paling murah itu 10 ribu dan sukulen itu 150 ribuan pertanaman itu yang harga termurah mungkin rekan-rekan sekalian akan tergiur juga melihat potensi dan prospeknya omsetnya luar biasa juga oke lanjut nah peluang di obat tradisional pun juga tinggi ada Teh Sarinor Mayani dia dari Bandung justru uniknya yang terjun di dunia pertanian itu kebanyakan selama saya menemui disini adalah non-pertanian tapi saya harap adik-adik juga saya harap satu saat ini bisa terjun kalau sesuai dengan passionnya oke lanjut kita lanjut ke tes hari ini dia membuat oleoresin atau pasta dari tanaman untuk pasokan bahan obat dan kosmetik jadi artinya untuk buah-buah kering seperti avokat avokat itu terdiri dari berbagai macam grade nah grade termurah sekalipun di tangan si tes hari ini bisa berubah menjadi hal yang luar biasa itu oleoresin nanti mungkin ada pengolahannya pas capanen dia terjun sehingga dia bisa memasok ke bahan obat dan kosmetik omsetnya juga one omset ya laba ini tes hari ini juga luar biasa sudah 10-15 juta dari saban bulan dari prospek obat tradisional lalu yang ini ada kefir ini juga salah satu yang prospek ya mengubah susu menjadi lebih awet dan punya nilai tambah oke untuk per liter susu sendiri sekarang di harga 10-15 ribu dan itu tidak awet nah mengolahnya menjadi kefir itu seharga kefir itu ya untuk susu kefir itu ya 30 ribu per liter jadi peningkatannya itu bisa nilai tambah yang dihasilkan itu bisa 100-200% lalu kefir juga memang udah sohor juga ya sebagai panasea yang dimaksud panasea sendiri adalah beragam penyakit degeneratif seperti kanker lalu ada jantung lalu diabetes ini sangat prospek sekali ya untuk alternatif obat tradisional via kefir lalu bagi teman-teman yang katakanlah mungkin kreatif begitu ya banyak menghasilkan produk turunan dari kefir itu sendiri bisa menjadi masker atau segala macemnya ya dan sangat prospek sekali kalau akan melihat nih kefir ini dikembangkan di kedepannya seperti itu apalagi situasi pandemi sekarang kefir salah satu alternatif untuk meningkatkan daya tahan itu imun tubuh nah dari perkebunan yang sedang hits kopi kopi ini luar biasa juga ada Kang Eka Pramudita di Bogor dia itu mungkin bergerak di industri hilir ya rata-rata ini sekarang dia menjual 6.000 cangkir dengan omset perniagaannya itu 90-108 juta per bulan nah jadi sebenarnya si Kang Eka ini kalau bicara kopi ini dia gak hanya belajar di hilir tapi juga mengedukasi petani yang ada di Gunung Arca Bogor sehingga pasokan ke kafenya dia itu bisa tersedia oke mungkin teman-teman yang bisa tertarik di dunia kopi juga bisa melihat salah satu gambaran nih salah satu di industri perkebunan jika kalian mengikuti bisa sesuai Kang Eka seperti itu lalu ada lagi untuk minyak asiri minyak asiri itu essential oil kalau nama ngetrendnya pasarnya juga sangat besar sebetulnya minyak asiri itu jadi untuk kebutuhan industri kimia obat-obatan bahkan dari sabun lain-lain pun sangat membutuhkan industri asiri salah satu yang paling minyak asiri stabil itu adalah serai wangi yang bisa teman-teman luti kalau tertarik harganya sekarang itu sekitar 190 ribu per kilogram di tingkat petani namun juga harus belajar juga tentang karena minyak asiri teknologi penyulingan ke depannya itu untuk randamen serai wangi itu dari bahan segar itu 0,3 sampai 0,7 persen atau mungkin rata-ratanya 1 persen artinya dari 1 kilogram berarti hanya 1 persen itu ya 1 mili sedikit seperti itu tapi ya itulah salah satu yang sangat prospek ya untuk minyak asiri Indonesia dari bidang perkebunan oke mungkin sih itu gambaran dari akang gambaran bahwa dunia pertanian itu secara umum sangat luas gitu kalian bisa akannya berkreasi selepas lulus itu mencari dimana passion anda karena sudah terjun di dunia pertanian temukan yang mana yang kalian katakanlah senangi kalian beluti nanti dengan sendirinya pun kesuksesan akan datang gitu dan akang harap ya seseorang yang akan yang akan tunjukkan tadi itu adalah salah satu dari atau mungkin banyaknya itu dari berbagai alumnus lain akang harap sih satu saat itu ingin mewawancarai alumnus atau adik-adik kelas yang sama suksesnya gitu seperti yang akang tunjukkan tadi ya mungkin sekian sih paparan dari akang tentang informasi yang sederhana ini mungkin boleh kita lanjut ke sesi tanya-jawab aja biar lebih aktif gitu dari kelas mungkin sekian saya kembalikan ke Bu Berti terima kasih Bu Berti sama-sama Pak Pajar atur nombor ini motivasinya luar biasa dari petani-petani muda anak-anak maga diskusi dengan Kak Pajar karena beliau adalah orang yang di lapangan yang paham betul bagaimana anak-anak muda yang kita bilang itu petani berdasi yang Kak Pajar anak muda yang memang terjun nah ini zaman generasi milenial atau generasi Zer ini luar biasa saya berharap Kak Pajar mohon nanti diberi masukkan berdasarkan pengalaman Kak Pajar sudah hampir 5 tahun di majalah trubus dan banyak mewawancara petani-petani muda atau petani-petani milenial yang sudah maju dengan harapan nanti disana dari kelas lulus dari agrotec tidak bingung mereka itu tahu atau menemukan passionnya sehingga nanti mereka benar-benar lulus dari agrotec ini oke silahkan anak-anak ada pertanyaan maka Kak Pajar kita sharing ini santai ya Kak Pajar santai saja Bu kita sharing aja lah Bu enggak kita mau ngobrol apa enggak adek-adek ini mereka ini angkatan 2017 Kak Pajar semester 7 dan akan melakukan akan melakukan mulai penelitian oke semangat lah buat adek-adek-adek kita santai aja Bu aku izin bertanya oke saya datun saya datun saya datun iya ibu ini ibu mau nanya kekang Pajar kalau misalkan sekarang tuh anak milenial kan emang lagi senang-senangnya buka small business gitu ya tapi kan katanya ada juga kayak emang pasti ada faktor-faktor gitu yang kayak bikin cepat gede si usahanya gitu salah satunya kan relasi nah aku tuh mau nanya gitu sama Kak Pajar gitu kayak tips and trick buat kayak kita kan misalkan kita beneran kayak terbatas beneran mulai dari nol banget nah kayak marketingnya tuh gimana gitu kan yang kayak biar apa ya cepat lancar cepat gede gitu atau menurut Kak Pajar sendiri gimana itu sih paling oke ya siapa Pak Gila saya datun atau Nafisa ya boleh ya mungkin ya saya saya jawab aja ya bu izin sebisanya mungkin kalau saya jawab sendiri karena mungkin bukan-bukan pelaku juga jadi merasa tidak layak namun saya hanya melihat dari sudut pandang saya gitu dengan narasumber yang saya wawancara untuk mengembangkan bisnis ini sebenarnya salah satu yang penting relasi bener nah keuntungan di kita ini era trend sosial media sendiri ini sekarang sudah terbentuk komunitas jadi intinya supaya kalian katakanlah sense untuk bisnisnya itu cukup tinggi ya masuklah komunitas contoh-contoh ya kalau misalnya komunitas tanaman hias komunitas cupang kalian harus masuk gitu pelajari trend yang ada gitu dan memang harus awalnya ya dia dasarnya dari rasa suka sendiri gitu terhadap bidang itu nanti setelah masuk komunitas relasi itu akan terbentuk dengan sendirinya dan secara instan mungkin kalau mengembangkan usaha sih ya kaitannya dengan investor ya sama juga relasi terkait investor itu biasanya terkait pendanaan ya ya harus jago bikin proposal untuk meyakinkan si investor itu berinvestasi kepada kita gitu pastilah ada deal-dealannya misalnya namanya investasi ya tapi kalau yang jelas relasi itu kuncinya masuk ke sebuah komunitas tersebut dahulu kalian sukai satu bidang itu secara mendalam kalau udah paham pro nanti insyaallah kedepannya juga mengikuti gitu mungkin seperti itu masukan dari saya yang jelas iya Kang jelas banget mau bertanya lagi mungkin Kang gak apa-apa oh mau gak santai santai iya kan yang tadi udah dijelas yang diwawancara Kang Pajar gitu ya itu kan banyak banget yang udah emang omsetnya teh banyak pisan gitu ya ampe ratusan juta gitu nah itu tuh yang diwawancara Kang Pajar gitu ya termasuk yang tadi tanaman hias termasuk yang tadi melon gitu ya cupang ikan cupang gitu dan lain sebagainya itu ada gak sih Kang kayak awal mulanya teh apa sih kayak butuh berapa lama gitu beliau bisa sampai segede itu dan kayak ada apa ya apa ya jelasinnya jadi ya maksudnya kayak awalnya butuh berapa lama bisa sampai ke sana gitu terus yang tadi yang Kang Tief atau apa Tief Tief itu kan katanya udah mulai dari kuliah juga terus sempat down juga terus kemudian beliau bangkit lagi gitu kan kadang kita selaku milenial ini kan ini beneran kayak kadang bosen gitu sama usaha kita ketika kita ngeliat kayak peluang usahanya kecil terus kayak down akhirnya kita pindah ke usaha yang lain gitu nah kalau Kang Tief sendiri itu gimana bisa yakin gitu nerusin usaha itu sedangkan udah sempat down oke ya menarik dari pertanyaan dari saya Datun oke kalau cerita Tief itu sebenarnya unik ya dia itu sebenarnya anak unpan dari Palopo merantau jauh pas kuliah dia itu dikasih 20 juta sama orang tuanya terus dia nekat beli kerinci hias Flemish Giant waktu itu nah udah dapet Flemish Giant waktu itu yang downnya itu ya karena gak bisa gak ada pengalaman akhirnya kelincinya mati kan 20 juta itu sayang ya harga Flemish Giant itu waktu itu mahal banget itu udah berapa ya hampir berapa indukan dia beli ya hampir setengahnya kayaknya kepake buat 10 jutaan gitu karena masih jenisnya langka dan premium nah itu juga salah satu kuncinya seberapa cepet seberapa kencang bisnis kita yaitu bidik pangsa-pasarnya yang mana apakah pasar basah atau pangsa-pasar premium kalau duitnya gede pasti pangsa-pasar premium tapi namanya produk premium kalau kita gagal ya resikonya juga kedugiannya juga gagal seperti itu sih realistisnya kalau pengen cepat ya tergantung pangsa-pasar mana yang kita bidik gitu ya atau misalnya kita bicara katakanlah satu hobi tertentu pasti ada dong tanaman hias deh contohnya kita pilih kita bicara monstera atau katakanlah yang seorangnya janda bolong gitu harga puluhan juta itu ada ada transaksinya terjadi customer-nya ada ada juga terjadi tapi dengan harga 25 ribuan pertanaman pun ada juga artinya pangsa-pasar dan produk yang dipilih juga beda itu sebuah jadi pilihan gitu nah kuncinya apa ya kuncinya itu relasi kalau kita relasinya ketemunya dengan orang-orang yang katakanlah memang incaran pangsa-pasar kita itu yang premium kita bisa isi premium tapi kalaupun satu produk itu kita isi yang produk yang biasa aja ya pasti ke pasar basah kita harus main di volume untuk mendapatkan satu omset yang tinggi itu mungkin seperti itu deh saya datun atau ada yang kurang gak iya sudah cukup kan terima kasih oke teman-teman yang lainnya emang gak kita masih sharing saya mau nanya perkenalanan kan nama saya mengatakan tadi terima kasih atas materinya luar biasa sangat menginspirasi di pertanian sendiri menurut pendapat Akang mana yang lebih penting membuat pasar itu terlebih dahulu atau fokus sama kualitas dari produk yang kita mau jual terima kasih oke kalau Akang sendiri sih mungkin belum layak belum coba untuk bisnis ini tapi kalau pendapat Akang kita lihat pasarnya sendiri nah prospeknya seberapa besar serapannya yang kita lihat nah udah pasar tercipta barulah kita meningkatkan kualitas kualitas yang kita bidik seperti apa nah untuk kualitas itu juga hitung-hitungan nih biaya produksi untuk mencapai sebuah kualitas itu juga diperhatikan gitu masuk atau enggak jangan sampai kita fokus di kualitas sehingga enggak masuk gitu jualannya itu nah itu juga sangat penting ya jangan sampai nombok gitu nah kalau katakanlah menurut Akang sih di Indonesia sekarang kayaknya dengan kualitas apapun gitu ada ada selalu ada pasarnya selalu ada pasarnya produk apapun itu katakanlah melon hidroponik ya contohnya yang diproduksi rangga itu suku premium gitu kita belah itu aromanya wangi wangi rasanya manis dan itu laku Jakarta dengan harga katakanlah per kilogram 40 ribu kan tinggi banget gitu sementara di pasar becek ya berapaan ya enggak tapi ya tetap laku juga gitu tapi jadi mainnya ya main di volume gitu kalau yang pasar becek mungkin seperti itu sih kalau dari terima kasih terima kasih atau Kang mau nanya nih ada juga teman-teman ini atau ada di kelas yang mulai passionnya kemana nih boleh-boleh juga kita sharing cerita ada yang mulai dimana gitu tertarik satu bidang pasal lulus itu Farhan juga lagi ngembangin hidroponik Kang oh mantap Kang Farhan dimana sih hidroponiknya atau udah mulai masih kecilan kan soalnya masih apa ya karena kan dari orang kosnya itu juga takutnya terbagi gitu fokusnya kalau punya usaha kan katanya harus benar-benar intu banget kan betul betul kayaknya masih skala kecil kayak masih kit-kitnya dijual cuman itu tuh ya tadi kan antara kalau misalnya mau mulai di skala besar takutnya nanti pasar yang gak terserap terus kan hidroponik buat model awalnya kan cukup besar betul 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 ya bertahap juga pembesaran sih memang katakanlah bijak juga ya Farhan tapi kalau satu fakta sih kadang untuk di daerah sebenarnya akan ngeliat ini prospek juga ya ada satu tempat hidroponik baru buka di Banyumas itu ya komoditas produk hidroponik itu juga sangat penting contoh ya ada yang nanam siomak siomak baru tahu ya nah itu untuk pasar Chinese food itu memang justru orang-orang datang sendiri gitu ke kebun harganya juga relatif premium sih ya mungkin salah satu kendalanya itu untuk ketersediaan benih dari hidroponik itu sendiri itu hal yang krisis tapi itu jadi salah satu alternatif gitu bahwa pas pandemi ini katakanlah orang-orang yang peduli akan kesehatan itu datang sendiri ke kebun gitu dengan menjanjikan produk hidroponik itu lebih berkualitas daripada pasar semua pasti ada pasarnya seperti itu sih semangat buat Farhan siap terima kasih ya mangga lagi teman-teman adik-adik kelas yang mau ngobrol kita sharing aja santai-santai aja ya Ya santai aja Bu ya Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam Ingin lebih bertanya ke Majal Akang kerja disananya gitu Kang Oke boleh Pas Jadi pas awal Akang masuk tuh Emang Akang tahu Informasi untuk ada lawan kerja tuh gimana Sama kalau misalkan masuk ke majalah Tribute ini tuh ada apakah ada Kayak keterampilan khusus gitu Kang Untuk masuk ke sana dan pengalaman Akang Selama kerja disana tuh bagaimana Oke sharing ya Kalau Akang sih Pertama lulus itu akhir 2014 nah justru Uniknya mungkin beda Zaman sekarang ada aplikasi Pencarian kerja kayak Jobstreet yang lain-lain Dulu juga udah ada sih tapi mungkin Nggak semarak sekarang ya Dulu lowongan itu Justru datang di Facebook Yang ngebagiin tuh justru temen Akang Kang Abdul Patah namanya itu Ya iseng-iseng lah ngelamar Kang sana Ternyata kualifikasinya masuk Dan Alhamdulillah tes Nah tes itu biasanya Kalau di majalah terhubung itu terutama sih Penulisan ya Penulisannya gimana gitu Belajar penulisannya Lalu tes penulisan Dirasa mungkin cukup unik Disana Gaya bahasanya Tapi masih belajar sih Akang juga sampai sekarang masih proses ya penulisan Ya akhirnya masuk deh Jadi wartawan Majalah terubus Nanti pas kerjanya Paling kita ditambah upgrade Kayak tambahan keterampilan foto-foto Fotografi Sama penulisan sih Itu sih garis besarnya sih Yang paling penting Kalau di terubus sendiri Belajarnya ya Kita meliput Belajar teknik wawancara Komunikasi Selebihnya seperti itu sih Tapi memang fondasinya ya Pertaniannya harus kuat gitu Bisa masuk ke segala bidang Seperti itu sih Akang masuk Tahun 2015-2016 Alhamdulillah ancar sih masih Sampai sekarang Kalau misalkan kayak pencarian informasi Kayak yang mau diliput Biasanya gimana? Apakah Mencari Atau ada sumber yang ngasih gitu? Nah kalau biasanya Bahan di majalah terubus itu Tiap bulan itu Para wartawan itu Mencari sendiri Nah dari mana sumber bahannya itu Bisa dari panjangan narasumber Ada hal-hal yang lagi Topik apa yang mau diangkat Ya mungkin seperti itu sih Tapi yang paling penting sih Kalau di majalah terubus Ya pengalaman akang Yang agak berat itu ya Menentukan topik utama Di lead depannya itu Harus benar-benar lengkap Karena Rubrik utama itu Katakanlah kalau di majalah terubus Ada rubrik topik namanya Itu yang benar-benar diandalkan Seperti sekarang kan Januari 2021 Kita benar-benar harus Riset benar gitu Yang bakal ngetrend di 2021 Itu apa gitu Ya mungkin seperti itu sih Penalamannya Para wartawan sendiri yang mencari Harus update informasi Selebihnya kalau Dari wartawan kutanian Seperti itu Terima kasih banyak Sama-sama Oke mungkin nambahin juga ya Sedikit Sebenarnya Kalaupun kalian Sebelum mau terjun di Dunia Katakanlah Bisnis-bisnis oke sih Paling gede duitnya Profitnya paling prospek Dan paling menjanjikan Sebetulnya Untuk bekerja sekalipun Tidak masalah sebetulnya Untuk mencari pengalaman tambahan Misalnya di perusahaan swasta Sekalipun It's okay gitu kalian itu Gak ada salahnya Soalnya Dalam kerja Ataupun berbisnis itu Ya sama-sama Manajemen dari diri sendiri Gak ada ruginya Artinya Kalaupun kita bekerja itu Kita bekerja Dari sebuah perusahaan Ke sebuah perusahaan itu Yang memberi Jasa kita gitu Sama halnya juga Dengan berbisnis Seperti itu Ya kelebihannya kalian Kalau di trubu sih Yang akan ngerasa Mungkin dari segi profit Tidak sebesar dengan bisnis Tapi dari segi pengalaman Bisa-bisa belajar Atau bisa lebih banyak Seperti itu Akan ngerasa Enggak Akan-akan Atau adik-adik kelas Mau ngobrol Feel free saja Atau Ya Mau ngak-ngak Yoga Setulunya Salam kenal Kang Yoga Dari Agrotech 17 Salam kenal Berdasarkan pengalaman Akang Kayak itu Di Majalah Trubus Dari berbagai narasumber Yang akan Cari Di segi pertaniannya Mungkin Sampai sekarang ini Keadaan pertanian Itu sampai mana Kang Mungkin Pertanian secara umum Ya Ya kalau boleh beropini sih Pertanian Indonesia ini Tidak akan pernah mati Kenapa ya Karena selama Manusia butuh pangan Ya pastilah pertanian itu jadi Tumpuan Artinya Potensial Tapi memang Kalau mau terjun disini Juga harus Katakanlah Make sense Kuat Artinya Kalau ingin untung Lebih baik Pilih produk Yang Produk pertanian Yang memang Berniara jual tinggi Artinya Bukannya tidak Mengarahkan Kayak gini ya Bukannya akan tidak Mengarahkan Katakanlah Kedelai Kita bilang Kedelai sekarang Komoditas yang Kurang menjanjikan Pilihlah komoditas Lain yang lebih Menjanjikan Seperti itu Seperti Karena Kalau kedelai kurang Menjanjikan Kita misalnya Bisa lari ke Herbs Yang permintaannya Tinggi Atau Pangsa pasar khusus Itu sih Dari akang Seperti itu sih Pengalaman Petani-petani yang sukses Itu yang Lebih Bisa melihat Sekitar Gak sekedar Fokus Di Kuridaya juga Kuridaya penting Tapi Sense untuk melihat Sekitar itu Wajib Dan bisa Prediksi itu Dari segi bisnisnya Seperti itu Dan pertanian Indonesia Ya masih berpotensi Kedepannya Tidak Tidak akan Terutama pasar Indonesia Itu kan populasi Keempat terbesar di dunia Ya Untuk pangan itu Sangat Masih butuh Butuh sekali Petani-petani Yang menghasilkan Hasilkan tinggi Seperti itu sih Dari akang Moga jelas ya Atau Ada yang kurang Gimana Kalau dari segi peluang Itu kan Dari berbagai Narasumber Kayak khususnya Yang udah akan Wancarai Itu Kompeten dalam hal Pertanian Apa Pertanakan Mungkin Bisa kasih Apa ya Sedemik Komoditas Mungkin bisa Kita kembangkan Baik Buat kedepannya Prospek Baik Kedepan Kalau akan Kebetulan Di satwa Dan sayuran Jadi ya Keduanya Sih juga Katakanlah Kalau Liputan Ke Narasumber Insya Allah Keduanya Keduanya Sering Keduanya Kayaknya Gak bisa Dibandingkan Komparasi Mana yang Lebih baik Keduanya Sama-sama Baik Sama-sama Punya Peluang Nah Tips lainnya Itu ya Lihat-lihat Sekitar dulu Di sekitar Di sekitar Kalian Kalau boleh Tahu Yoga Posisi Di mana Rumah Di daerah Pandeglang Banten Oh Pandeglang Banten Itu biasanya Yang akan Menurut Akang Yang akan Prospek Kedepan Itu Petai Belum Ada Belum Ada Kita itu Perkebunan Petai Petai Belum Ada Sementara Pasokan Petai Indonesia Itu Luar biasa Katakanlah Orang mana Yang gak makan Petai Itu Sangat Prospek Banten Apalagi Terkenal Dengan Petai Petainya Sampai Sekarang Itu Sebenarnya Sense Seperti Itulah Yang Penting Bagi Kita Kalau Mau Terjunit Katakanlah Dari Satu Pohon Juga Bisa Nyampe Berapa Kilau Apalagi Dalam Skala Perkebunan Seperti Itu Jadi Komunitas Komunitas Yang Unik Yang Bisa Dikembangkan Sangat Banyak Sekali Di Indonesia Sebetulnya Sehingga Kalian Passionnya Dimana Bermain Dimana Bisa Seperti Itu Gimana Kang Yoga Jelas Atau Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Sudah Jelas Terima Kasi Sami Sami Oke Intinya Apa yang Kita Lakukan Itu Berdasarkan Passion Karena Kalau Passion Itu Masuk Ke Hati Jadi Di Otaknya Terekam Baik Insyaallah Apa yang Kita Lakukan Itu Jadi Maksimal Ya Harus Senang Dulu Gitu Ya Mungkin Tidak Ikutan Karena Kita Yang Lebih Tau Apa Rasa Suka Kita Itu Apa Di Passion Itu Ya Betul Mungkin Kalau Seperti Saya Mungkin Cukup Senang Nulis Senang Nulis Jadi Terasa Lancar Lancar Saja Menjadi Menjadi Wartawan Turbus Karena Menyukai Untuk Menulis Ada Mungkin Seperti Paran Menyukai Bisnis Maksimal Karena Memang Rasa Suka Itu Ditulai Dari Maksimal Betul Oke Terun Ini Emang Gak Anak-anak Semua Silahkan Ada Kak Fajar Kita Sharing Tentang Apapun Dengan Beliau Oke Silahkan Nah Ini Kak Fajar Sambil Menunggu Adik-adik Kak Fajar Nah Ini Apa Yang Kak Fajar Rasakan Di Lapangan Di Lapangan Yang Rasakan Sendiri Dan Kak Fajar Lihat Persayaan Kita Agrotec Ini Mampu Bersaya Enggak Kak Fajar Oh Pasti Sangat-sangat Mampu Bersaing Alumnus Kita Itu Banyak Yang Katakanlah Sudah Terjun Di Banyak Tempat Gitu Ya Kata-kata Perusahaan Swasta Juga Banyak Kita Sebut Berapa Ya Perusahaan Swasta Juga Banyak Yang Terjun Saya Sendiri Yang Katakanlah Lebih Terjun Di Media Terjun Ada Juga Yang Katakanlah Terjun Langsung Di Peran Budidayanya Langsung Juga Bahkan Alumnus Agroteknologi Ini Banyak Juga Yang Katakanlah Berkali Langsung Langsung Juga Di Perusahaan Swasta Semuanya Alhamdulillah Bu Ada Di Jaringnya Terutama Kang Rangga Juga Sekarang Mungkin Ketua Alumni Kang Rangga Sekarang Lagi Aktif Di Ekspor Buncis Kayaknya Saya Rasa Bisa Bersaing Alumnus Agroteknologi Asal Semangat Dengan Passion Yang Dengan Passion Yang Baik Sangat Prospek Dunia Pertanian Masih Luas Bisa Digali Gali Atau Barangkali Yang terjun Di Kultur Jaringan Saya Rasa Bu Berti Sangat Prospek Bu Untuk Dunia Tanaman Hias Kedepannya Bu Di Indonesia Teman Teman Yang Belajar Keluarga Bisa Ke Bu Berti Oke Nah Ini Kang Pajar Nah Ini Yang Ibu Pengen Kang Pajar Tunjukkan Ke Adek-adek Kita Saya Tidak Ingin Lagi Kita Udah Dewesa Di Agrotek Ini Udah Yang 14 15 tahun 15 Nggak salah Kita Udah 15 Tahun Beda Sama Pajar Di Awal Kita Mungkin Minder Bersaing Dengan Umpa Dengan IPB Dengan UGM Nah Proses Perjalanan Waliat Anak Kita Kayak Kang Fajar Apa Tadi Kang Rangga Paliat Mampu Berkompetisi Di Pusaha-pusaha Internasional Sangat-sangat Mengharukan Sangat Membangga Bagi Kami Saya Selalu Marah Dengan Anak Kalian Terbersyukur Dibanding Dulu Saya Di BK Atau Kami Di Uni Negeri Yang Lain Gitu Ya Kalian Itu Ada Petunjuk Ada Petas Hapalan Satu Jus Ibu Selalu Bata Kalian Tidak Hanya Buktinya Kita Mampu Berkompetisi Secara Akademik Ya Dengan Segi Pekerjaan Tapi Secara Agama Uniflun Itu Seperti Kita Mereka Dapat Bekal Hapalan Hapalan Dan Belajar SPI Belajar Hadis Tafsir Al-Quran Nah Menurut Saya Nah Itu Langkah Bersyukurnya Dan Bangganya Kita Kuliah Di Bu Ini Kang Fajar Jadi Jangan Lagi Nanti Secara Akademik Kita Minder Bersaing Dengan Uniflun IPB Yang Negeri Dari Jawa Barat Buktinya Kang Fajar Menunjukkan Kang Pak 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 Itu yang Motivasi Pak 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 Selalu Ingin Kita Berikan Buat Adik-adik Ini Kenapa Setiap Yang Ini Maluku Bersaingan Sama UNFA DIPB UGM Sedih hati Maksudnya Kalau kita Merasa Diri kita Sudah Di bawah Level mereka Bagaimana Kita bisa Bersaing Dengan Baik Betul Jangan Mindur Ke Adik-adik Kelas Kita Sama Sama Universitas Negeri Apalagi Kita Plus Ada Wahyu Memandu ilmu Begitu Kita Penyelandasan Yang Kuat Betul Kak Fajar Betul Ini Doa kita Jadi Ustad Ini Di Teman-temannya Karena Hafalan Satu Jusnya Jadi Imam Jadi Apa Kalau Jama'ah Ya Semoga Lancar Di Kelas Bangga Adik-adik Silahkan Bertanya Kak Fajar Kita Mohon Isi Nanti Kita Sampai Jam Setengah 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 Atau Boleh Sampai Jam Setengah Kelamaan Tengah Oh Boleh Santai Kalau Setengah Sebelas Boleh Boleh Setengah Setengah Biar Adik-adik Ini Melepaskan Semua Bebannya Karena Mereka Akan Skripsi Akan Setelah Itu Lulus Dan Gak Bingung Gak Ini Lagi Tolong Berikan Motivasi Motivasi Yang Terbaik Agar Mereka Menilai Semangat Itu Di saat Nanti Mereka Tinggal Mungkin Tinggal 6-8 Buat Lagi Mereka Bergabung Dengan Kami Di Agro Fajar Silahkan Tanya Kak Fajar Silahkan So Mangga Santai Barangkali Adik-adik Kelas Ada Yang Bidikannya Mau Kemana Boleh Curhat Santai Aja Kita Feel free Aja Disini Sesi Curhat Ini Karena Ini Alumin Kita Sesi Curhat Bagaimana Ilmu Yang Kalian Dapatkan Selama Perkulian Manfaat Tidak Ilmu Mana Yang Bermanfaat Yang Rasa Coba Tanya Kak Fajar Silahkan Anak Anak Curhat Apapun Yang Curhat Jangan Ragu Karena Ibu Ada Di sini Jadi Malu Tidak Seperti Tujuh Bagus Kak Semuanya Ada Ibu Ada Kak Fajar Jadi Kita Bisa Baiki Lagi Agro Tek Ini Kedepannya Kak Fajar Silahkan Nak Mangga Pertanyaan Saya Boleh Mangga Kang Buntur Ya Silahkan Silahkan Sebelumnya Mungkin Terima Kasih Kan K Terima 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 Lebih Tertarik Pengalaman Akang Karena Mungkin Berlatar Belakang Di Pertanian Jurusan Agroteknologi Tapi Sekarang Itu Menggeluti Dunia Jurnalistik Mungkin Sebelumnya Mungkin Akang Pernah Ikutan UKM Mungkin Yang Jurnalistik Itu Karena Mungkin Jurnalistik Itu Lumayan Sulit Kalau Misalkan Tidak Punya Dasar Atau Pengalamannya Ya Mungkin Terima Kasih Kang Siap Siap Kang Guntur Ya Gimana Mungkin Tapi Kalau Di Trubus Bedanya Itu Kita Kadang Dengan Sesama Wartawan Itu Dianggap Unik Contoh Satu Kasus Kalau Di Tempat Lain Bertanya Mengait Kebijakan Lain Lain Sementara Kalau Kami Fokusnya Ke Inovasi Tentang Budidaya Tapi Sama Jurnalistik Tapi Sebenarnya Yang saya Rasa Di Trubus Itu Fondasi Pertanian Itu Harus Kuat Soalnya Jurnalistik Itu Lebih Komunikasi Secara Umum Artinya Gini Artinya Ilmu Komunikasi Itu Baru Bisa Kemudian Belajar Setelah Punya Dasar Pertanian Yang Kuat Nah Jurusan Lain Komunikasi Itu Tidak Tidak Mengerti Tidak Mengerti Artinya Infiltrasi Tidak Mengerti Artinya Perkolasi Jadi Itu Istilah-istilah Yang Benar-benar Pertanian Gitu Jadi Kalaupun Ikutan Yang Berlatarnya Itu Pertanian Ya Kita Lebih Lebih Ungguh Nah Justrulah Komunikasinya Belajar Kemudian Sambil Berjalan Itu Tidak Apa-apa Masalah Nah Kalau Pengalaman Sebelumnya Menulis Saya Hanya Ya Punya Beberapa Beberapa Kali Sekali Ya Pasti Ada Perbedaan Nah Kalian Nanti Kalau Ngobrol Masalah Penulisan Itu Proses Ya Jadi Artinya Pas Coba Kalian Menulis Sekarang Menulis Skripsi Kalian Baca Mungkin Beberapa Tahun Lagi Pasti Akan Lucu Loh Kayak Bahasa Saya Seperti Ini Itu Sebuah Proses Kalau Dalam Arti Menulis Semuanya Proses Alhamdulillah Disini Cukup Saat Ada Bimbingan Daripada Senior Di Trubus Artinya Belajar Penulisan Lebih Baik Lagi Seperti Itu Yang Pengalaman Dari Saya Namanya Proses Terus Belajar Sampai Sekarang Terus Belajar Untuk Penulis Seperti Itu Pengalaman Saya Terima Terima Oke Siapa Oke Silahkan Akar Yang Mau Nanya Boleh Ke Teman Teman Kalian Kang Izin Bertanya Oh Boleh Perkenalkan Nama saya Lulu Saya ingin Tanya Kan Kan tadi Sudah banyak Dijelasin Sama Akang Narasumber Narasumber Yang Sukses Di bidang Pertanian Usaha Pertanian Memang Yang lebih Hebatnya Lagi Mereka Berasal Dari Jurusan Yang Luar Pertanian Gitu Kang Nah Dan Yang Saya Temukan Juga Kayak Di Youtube Atau Media Lainnya Itu Tuh Sama Kadang Malah Ada yang Di luar Dari Pertanian Kayak Jurusan Psikolog Nah Malah Mereka Yang Lebih Sukses Di bidang Pertanian Padahal Secara Ini Basisnya Ada di Kita Di Anak Pertanian Nah Itu Apa Sesuai Pengalaman Akal Apa Yang Menyebabkan Kurangnya Potensi Dari Anak Pertanian Untuk Mengembangkan Usaha Di bidang Pertanian Gitu Kang Terima kasih Oke Terima kasih Bagus Jadi Kalau Yang Aku Lihat Sebenarnya Balik lagi Ke Passion Itu Sendiri Kadang Passion Bukan Di Sini Atau Mungkin Orang Pertanian Itu Bisa Melihat Probabilitasnya Gak Seperti Itu Tapi Orang Pertanian Itu Lebih Kuat Di Sense Bisnisnya Gitu Dia Itu Berani Gitu Kadang Separah Parahnya Separah Parahnya Tetap Namanya Bisnis Itu Harus Persiapan Rugi Juga Gimana Gak Terlepas Pertanian Dan Non Pertanian Tapi Karena Dia Bener Passion Sudah Passion Juga Bisa Melihat Sense Lain Dengan Keyakinannya Dia Itu Sendiri Bisa Bisa Sukses Seperti Itu Jadi Balik Lagi Sebetulnya Passion Nah Kelebihan Kita Sudah Di Pertanian Kita Sudah Mengerti Ilmu Pertanian Kita Punya Basic Lebih Kuat Sebetulnya Tinggal Mengasas Sense Lainnya Itu Memang Akang Akui Belum Kita Belum Bener Untuk Sense Bisnis Terutama Sebenarnya Opini Dari Akang Pertanian Itu Lebih Baik Langkah Baiknya Juga Bener Bener Di asah Juga Sense Bisnisnya Namun Sayangnya Sense Bisnis Kita Itu Atau Pelajaran Untuk Bisnis Itu Belajarnya Kebanyakan Di tanah Air Itu Otodidak Lewat Pengalaman Nah Itu Sebenarnya Harus digali Passion dari Dari Sendiri Nanti Sense Bisnisnya Akan Tumbuh Di pertanian Dengan Sendirinya Mungkin Seperti Itu Ya Kak Mungkin Selain Passion Juga Kadang Gini Misalnya Kita Mau Dari Pertanian Pengen Usaha Kedelai Misalnya Karena 90% Kedelai Itu Impor Cuman Ini Mulanya Gimana Biayanya Modalnya Nanti Takutnya Orang tua Malah Nyuruh Kerja Pasti Niat Membahagiakan Orang tua Yang secepat Mungkin Takutnya Lampanya Di prosesnya Itu Kadang Yang menghambat Itu Sebenarnya Balik lagi Misalnya Lu Misalnya Belum Yakin Gak ada Salahnya Kita Bekerja Dulu Kerja Di tempat Orang Gak ada Salahnya Itu Misalnya Selama beberapa Tahun Lima Tahun Atau Gimana Itu Mencari Pengalaman Mencari Pengalaman Dapat Profit Juga Dari sana Kalau Misalnya Dalam Lima Tahun Itu Nanti Kita 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 Terbentuk Terbentuk Sendiri Wah Kira-kira Ini Ada Yang Prospek Dan Kita Berani Untuk Seperti itu Tapi Memang Untuk Namanya Sense Bisnis Itu Harus Namanya Gambling Berani Lihat Ada Harus Serugi-ruginya Lah Ya Bangun Itu Harus-harus Kuat Disitu Mungkin Akang Belum Gitu Ya Insyaallah Masih Menitik Kedepannya Masih Melihat Mencari Pengalaman Disini Mudah-mudahan Doanya Dari Adik-adik Kelas Juga Sama-sama Saling Mendoakan Juga Kalau Yang Mau Terjun Di Bisnis Mau Pilih Kerja Dulu Gak Masalah Kerja Juga Itu Pertama Tadi Membentuk Relasi Juga Dengan Kerja Itu Kedua Kedepannya Apa Yang Kita Pengen Kedepan Pasti Akan Tergambar Seperti Itu Kalau Gambaran Dari Akang Siap Baik Terima Kasih Sama-sama Oke Selain Kang Farhan Ada juga Yang mulai Merintis Coba-coba Ketertarikan Boleh-boleh Cihak Ngobrol-ngobrol Gimana Prospeknya Kan Jawab Sepengetahuan Akan 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 Ijin Bertanya Saya Indra Dari Angkatan 2017 Terima kasih Atas Informasinya Dan Motivasinya Dengan Menunjukkan Pengusaha-pengusaha Muda Yang Sudah Sukses Saat ini Alhamdulillah Kebetulan Saya Bersama Orang tua Saat ini Mulai Mengguluti Di Dunia Pertanian Itu Dan Sudah Mulai Juga Nah Tetapi Kan Saya Di Daerah Sokabumi Di Jampang Kulon Untuk Mengembangkan Pertanian Desain Itu Sebenarnya Agak Susah Gampang Untuk Pemasarannya Karena Cukup Jauh Dari Kota Jadi Biaya Buat Ketika 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 Dengan Perusahaan-perusahaan yang ada di kota Atau supermarket Cukup Mahal Biaya Transportnya Bagaimana Caranya Buat Meminimalisir Biaya Tersebut Agar Bisa Sampai Gitu Ke Kota Karena Cukup Jauh Iya Kalau Transportasi Itu Sebuah Masalah Yang Klise Sebenarnya Artinya Gini Kadang Kalau Namanya Pasok Supermarket Gambling Maksudnya Dari Segi Konsumen Itu Ada Ketidak Cocokan Sebenarnya Ini Antara Konsumen Dan Produsen Nah Itu Sebenarnya Kalau dari Untung Memang Harusnya Realistis Saja Masuk Artinya Enggak Masuk Di harga Memang Enggak Masalah Harga Kan Namanya Petani Harus Untung Sebetulnya Seperti Itu Nah Mungkin Solusinya Akan juga Enggak Bisa Kita Membatasi Masalah Biaya Transportasi Yang mahal Tapi Mungkin Salah Satunya Usahanya Dari Edukasi Men Itu Gimana Stragalnya Si Produsen Nah Itu Sebuah Juga Sekat Yang jauh Dari Konsumen Enggak Tau Dengan Namanya Produsen Contoh Nih Akang Tinggal Di Depok Sekarang Itu Kalau Dikatakan Anak Anak Itu Karena Jarang Ada Sawah Juga Enggak Ngerti Pertanian Yang ada Disini Contoh Di Jakarta Ada Surpay Kita Kasih Lihat Tanaman Padi Gak Ada Yang Tahu Jadi Artinya Sebenarnya Edukasi Juga Ke Masyarakat Bahwa Memang Menciptakan Suatu Produk Itu Harus Harus Tahu Branding Itu Mungkin Salah Satu Trik Itu Branding Jadi Kalau Misalnya Sudah Tahu Brand Kita Sudah Katakan Konsumen Sudah Tahu Sudah Bagus Brandnya Artinya Harga Juga Akan Mengikuti Terus Masalah Tatannya Gak Masalah Produknya Itu Mahal Katakanlah Itu Bisa Dengan Sendirinya Juga Akan Konsumen Berani Beli Berani Cari Kalau Benar Produk Berkualitas Dan Branding Kuat Seperti Itu Itu Juga Salah Satunya Kalau Boleh Ngobrol Sedikit Jepang Juga Produk Pertanian Itu Mungkin Terbatas Tapi Dengan Branding Mereka Yang Kuat Relas Saja Atau Misalnya Embel Organik Akan Senang Konsumen Mencari Sendiri Kita Enggak Usah Ikut Pasar Basah Seperti Itu Yang Akan Tahu Dari Sumber Bidik Pasar Yang Mana Seperti Itu Mungkin Jelas Ya Indra Mohon maaf Kalau Banyak Kekoran Saya Ingin Tanya Lagi Saya Memiliki Tujuan Buat Pemasaran Di Wilayah Wilayah Sukabumi Juga Berarti Ke Daerah Yang Notabene Ketika Kita Memproduksi Sayuran Organik Harganya Cukup Tinggi Dan Biaya Produksinya Juga Lumayan Tinggi Sedangkan Untuk Orang Orang Itu Sebenarnya Agak Kurang Paham Juga Mengenai Sayuran Organik Atau Terutama Hidroponik Dengan Bagaimana Caranya Kalau Langsung Dari Saya Sendiri Langsung Penyeluhan Ke Warga Mengenai Sayuran Cukup Susah Apakah Ada Dari Lembaga Atau Terutama Mungkin Penyeluhan Pertanian Yang Edukasi Mengenai Hidroponik Sendiri Selain Yang Pertanian Konvensional Untuk Biar Masyarakat Paham Sehatnya Seiran Organik Dan Yang Lainnya Lebih Mengeluarkan Biaya Yang Agak Tinggi Sedikit Tapi Sehat Itu Lebihnya Teknis Promosi Sebenarnya Kurang cocok Untuk Promosi Promosi Itu Bisa Jadi Gimana Orang Orang Itu Tahu Produk Itu Kalau Sudah Ngerasain Rata-rata Konsumen Nikota Itu Bisa Ngebedain Antara Oh Ini Konvensional Ini Hidroponik Dari Segi Rasa Sebenarnya Sudah 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 Kemungkinan Itulah Repet Order Balik Lagi Barik Lagi Apalagi Dengan Brand Kita Sudah Harus Punya Brand Sendiri Brand Apa Suka Bumi Sendiri Kayaknya Di Daerah Mungkin Enggak Terlu Besar Kita Bidik Dulu Katakanlah Orang Orang Menengah Ke Atas Nanti Juga Lama Kelamaan Sudah Itu Masyarakat akan dengan sendirinya atau kita bedik dengan orang yang punya daya beli yang, oh prospek nih yang direkati gitu, katakanlah pejabat-pejabat daerah apa-apa, mungkin nanti kalau sudah sendirinya, katakanlah sekarang tiap daerah punya harian ya, misalnya Kang Indra sendiri, misalnya kalau mau menulis opini di sebuah harian daerah sah-sah saja gitu sekaligus untuk promosi, seperti itu sih banyak secara promosi itu, sebenarnya oke, siap, makasih Kang ya, kami-sami oke, adik-adik teman-teman sekalian, boleh masih kita sharing aja atau ada yang mulai tutorial sama Gujar, gak? Gujar sekarang Gujar kurang peminat nih Kang ini Kang Fajar sebentar dulu ya, Kang Fajar Haris, Gujar itu nomor satu sekarang mereka lebih ke apa nih, organik kayaknya organik hidroponik sama-sama prospek ibu itu mungkin ini apa, Gujar terbatasnya ini kita, karena kondisi pening kemarin ya, di lab kita benar-benar oh, betul sepertinya setahun ini oke, Mangga teman-teman, adik-adik silahkan oke, Mangga silahkan kita sharing nih dengan Pak Fajar silahkan apa yang mau ditanyakan nanti begitu lulus tidak galau lagi ya sudah tergambar sudah tahu pesennya di mana sudah tahu ingin kemana silahkan Mangga Roy, ada yang mau ditanyakan Roy? silahkan ini Roy, ini Kang Fajar adik kita yang punya 23 prestasi selama kita masuk di Agrotech Uwin dari angkatan Wow, keren nih sampai hari ini ini satu-satunya mahasiswa Agrotech kita kirim di Singapur awal tahun 2019 udah global ya, Bu ya ya, mudah-mudahan ya mudah-mudahan global ini oke, Roy ada ini Roy ini mirip-mirip Pak Fajar ini Mangga, Roy ada yang tanya Fajar silahkan oke, Kang Roy boleh sharing di Singapur boleh sedikit pagi-pagi untuk saat ini masih belum, Bu karena tadi lagi memperhatikan yang lain juga mungkin dari yang lain dulu, Bu masih belum berpikirkan oke, siap kalau saya yang nanya ke Kang Roy boleh gak, Bu? belum berpikirkan katanya Kang Roy kalau saya boleh Mangga silahkan cerita dong, Kang Roy di Singapura itu di Agrotech juga atau gimana sih teknisnya, Kang Roy? tinggal dijawab aja, Bu gak apa-apa, Bu sebentar apa-apa Mangga, Kang Roy silahkan oke, mohon izin Ibu Kaju dan jajarannya serta Pak Fajar ya dengan segala kerendahan hati izin menjawab jadi memang di Singapura itu tujuannya itu kan memang untuk ini ya kultur exchange jadi kayak kebudayaan di sana itu kayak gimana kemudian kayak gimana kayak gini mungkin bukan ke arah pertanian sih tapi lebih ke arah kita tuh mengetahui kultur mereka tuh kayak gimana di sana terus lingkungannya kayak seperti apa gitu jujur pada saat itu banyak banget nilai yang diambil gitu bukan cuma dari akademis aja tapi lebih gimana cara kita tuh memanage sebelum kita memanage orang lain kita harus memanage jadi kita sendiri contohnya itu kan kalau di restoran di sana tuh kita tuh memang dituntut untuk kayak ngambil sendiri kemudian nyuci piring sendiri kayak gitu terus pokoknya segala sesuatu itu sendiri karena ada tulisannya gitu tidak ada mama kamu disini kayak gitu jadi harap nyuci piring sendiri nah disitu tuh saya belajar ya belajar gitu bahwasannya kita apa ya mengarahkan selain sebelum kita memimpin orang kita harus bisa mengarahkan diri kita ke apa ya ke yang lebih baik kayak gitu nah itu contohnya di yang nyuci piring itu sendiri gitu dan itu bagus sih selain menekan biaya untuk menggaji orang lain gitu jadi gitu menerapkan nilai-nilai yang positif kayak gitu terus juga kita di perkenalkan sama apa pelajar Indonesia yang kuliah di National University di Singapura kayak gitu cara masuknya gimana kemudian ekstrakuler dinus kayak mungkin kegiatan mahasiswa mungkinnya kayak jadi mungkin imbas baiknya dari ketika kita memberanikan diri untuk melihat indahnya Indonesia dari luar sana ya kita harus mencoba untuk luar negeri kayak gitu terus itu sih gitu pokoknya pede aja gitu oh ternyata Indonesia gak jelek-jelek banget loh tetapi Indonesia ada positifnya gitu kalau misalkan saya pandang dari Indonesia karena Indonesia tuh orang-orangnya ramah kayak gitu ya sedangkan disana tuh orangnya terlalu dinamis gitu maksudnya kayak yang kayak gak mau menyapa gitu jadi jalan juga cepet-cepet kayak gitu jadi mungkin kita bisa melihat indahnya Indonesia di saat di luar negeri oh seperti itu itu sih Kang paling sedikit keren nih Kang luar biasa kalau ngobrol ngobrol Singapura ya sebenarnya kita lihat unik juga nih Singapura beberapa bulan lalu saya liputan ya ke daerah Lembang ketemu Kang Rangga juga disana itu Singapura itu salah satu negara tujuan ekspor kita salah satunya Bunciskenya gitu ya Bunciskenya kemarin itu berarti artinya Singapura itu dalam satu sisi itu bisa jadi prospek pasar kita gitu prospek tujuan negara tujuan kirim produk pertanian ya iyalah gitu secara teori aja negara mereka itu ya cuman seguriwok gitu lah bahasanya sedikit pastilah butuh asupan pangannya dari kita ya itu jadi sebuah tuang-tuang dari kita gitu yang dari Lembang kayaknya nyampe Singapura gitu itu sangat mungkin sekali gitu pasar-pasar disana tuh memang kalau saya lihat gak ada bener-bener gak ada lahan lahan terbuka hijau juga sedikit banget dan bahkan mereka membuat pulau nah yang tanahnya itu dari limbah dari Indonesia gitu jadi itu mungkin sedikit tamparan mungkin untuk orang Indonesia jadi supirnya kemarin berserita gitu jadi sampah-sampah di Indonesia itu dijadikan pulau tambahan untuk di Singapura jadi saking banyaknya sampah di Indonesia dan itu dibuat pulau jadi reponitif banget nih untuk kita mungkin orang-orang pertanian untuk apa yang segala potensi pertanian betul mungkin satu hal lagi yang saya share ya setelah saya masalah Singapura ini menurut juga nih faktanya bahwa Singapura itu eksportir ikan hias dunia terbesar itu luar biasa kan padahal dari mana itu dari Indonesia ikan hiasnya itu jadi kalau kirim keluar negeri itu katakanlah eksport ikan hias mau cupang atau apa itu ada kepanjangan tangan via Singapura dan di Singapura sebenarnya sumber dayanya dari kita itu sebuah pelajaran aja yang dilakukan Singapura juga dalam sebuah hal bisnis itu ya mungkin saja kita di skala skala kita yang lebih kecil misalnya pasokan itu via kita atau bukan ngajarin menjadi broker ya tapi memang salah satu nilai tambah itu di sana juga gitu seperti itu atau barangkali teman-teman yang mau share pengalaman gitu coba-coba ada barangkali udah coba sudah tanam sudah apa boleh kita ngobrol-ngobrol sampai jam 11 ya Bu Berti ya santai saja ya Bu teman-teman di agro angkatan 2017 memang orang hebat jadi mereka mungkin sudah langkah lebih maju misalnya kayak dalam hal bisnis kemudian dalam akademisnya jadi mungkin gak kalah kerennya gitu dan ya bersyukur bisa diletakkan di circle yang baik keren tapi iya siap-siap jadi yang jadi yang terpenting sebenarnya dari satu angkatan itu ya bukan kompetisi tapi kalau dari akademis kalian kolaborasi saling join gitu bukan kompetisi sekarang abadnya kolaborasi seperti itu ada yang punya ide bisnis apa barangkali ada yang punya ide ada yang punya lebih di jadi investornya bisa soalnya pengalaman juga banyak yang seperti itu sih berani dalam dunia sama-sama barang-barang gitu gak bisa sendirian memang semuanya gak bisa dikelola sendirian harus barang-barang seperti itu ada pun yang memutuskan kerja sah-sah saja it's okay semuanya sama-sama baik oke kang mau tanya kang boleh mau-mau-mau kang roy mungkin ini lebih ke ini ya kangnya saya bertanya tuh lebih ke gimana cara akang eh gak pernah gak sih akang menghadapi apa ya kayak quarter life krisis gitu karena kan memang pasca kampus itu adalah apa ya kayak banyak banget pelajaran gitu terutama kita harus dipaksa dipaksa untuk apa ya sukses mungkin ya apa kayak mempertimbangkan pertanyaan dari lingkungan kita kayak tetangga udah kerja di mana sih kemudian orang tua juga kalau ngambil pertanian ya itu kita harus kerja mungkin cara akang menghadapinya seperti apa gitu kan karena kalau dilihat dari sekarang kayaknya udah udah mulai nih apalagi kan memang udah semester akhir dan apa ya upe belum beres juga udah ditanya mau kerja apa jadi karena kan saya tipe orang yang memang harus focus dulu nih salah satu jadi mungkin akang bisa share ke kita semua cara untuk menghadapi hal tersebut kayak gitu kan oke ya oke luar biasa nih Kang Roy jujur ya kalau memang ya akang sendiri pas itu gak gak terlalu mengalami seperti itu ya karena pas ada sih ada jeda selama 6 bulan ya artinya jeda 6 bulan itu akan bener-bener karena mungkin bayangan katakanlah seperti pengetahuan seperti sekarang itu ya belum didapat justru pas di trubus ini ya dapat dapat banyak pengalaman ya fokus kalau mau akang sendiri sih pribadi ya kerja dulu karena merasa belum jadi pengen cari pengalaman gitu waktu dulu ya ya artinya dalam 6 bulan itu ya pastikan kalau yang mau kerja ya dari sekarang lah coba-coba cari-cari channel cari channel kerjaan siap-siap gitu lamarannya sipnya sebaik mungkin siapkan dan misalnya ditipar ditolak pengalaman akang juga sebenarnya bocoran nih gak ada yang tahu diturbus itu satu kali pernah ditolak di perusahaan lain tapi sudah masuk sesi akhir sih ya gak masuk tapi akhirnya masuk trubus itu jadi ya disyukuri aja gitu terus untuk dari yang lain sih saya rasa fokus aja di passion yang selama ini kalian senangi pasti akan terbentuk sendiri gitu kalau mau masuk dunia kerja ya persiapkanlah mentalnya gitu karena dunia kerja ini ya mengharuskan kita aturan gitu di satu terus sebelum siap-siap 6 bulan karena akang juga gak ngalami hal seperti itu ya paling juga sesama angkatan yang antara angkatan saling connect lah berbagi gitu terus keep in touch terus gitu bagi kalau kalau mungkin beri sama adik-adik kayak itu sih hal yang wajib kalau mengisi waktu ya passion mana kita gak ada salahnya selama satu tahun mana mungkin hal yang benar-benar menangi siapa tahu nanti hobi yang kita tekunin itu jadi bisnis seperti itu kalau dari akang terima kasih mungkin dan ya terima kasih banyak mungkin harapannya pengen ini Kang nanti kalau the next gitu ya agro teknologi bisa mungkin bikin yayasan beasiswa mungkin untuk angkatan agro-agro win gitu jadi kayak support gitu lah mungkin kedepannya ya menarik sekali sih Kang Roy seperti itu kedepannya penggap berarti gimana saran Kang Roy kedepannya ya nah itu Kang Pajar terpikirkan ibu semenjak 2020 Oktober itu diangkat memang kepikiran ini kita itu satu keluarga nah pertama kali pertama ibu pengen kayak Kang Pajar Kang Pak Levy Rangga Pak Levy nanti siapapun kita adek-adek ini kita rangkul jadi tidak seperti mereka lulus habis itu bingung cari kerja tidak minimal kita bisa memberikan informasi apapun nah itu dia ibu berharap nanti adek-adek yang lulus ini tidak seperti ayam kehilangan induk kan induknya itu tetap tetap kalian-kalian yang alumni ini yaitu nanti di Himago ya Himago ya Himago ya sekarang Himago Himago ya sekarang Himago Himago nah sebenarnya angkatan 2017 ini orang masuk ruang itu kita kirim ke UPM udah ases itu 2 tahun membidik kerjasama dengan UPM karena pandemi mereka asesnya harus berangkat Juli ada 5 orang angkat 2017 ini ternyata UPM 2021 ini kita juga bidik UPM belum tentu tidak bisa terima di bulan Juli saya berharap ada 2 dosen yang kita kerjasama itu harus tetap terjalani Agustus itu tuh belum tentu UPM masih terima atau tidak untuk kondisi nah itu Kam Fajar saya berharap nanti dengan hadirnya Kam Fajar kemarin kita ini satu keluarga dan kita ini satu apa satu apa ya hati satu terkait layak kalau kita itu agroteluin sehingga nanti dimanapun ada-ada ada-ada yang mengenal Kam Fajar walaupun Kam Fajar tidak mungkin mengenal adik-adik karena jauh ya tapi adik-adik tahu di tubuh situ ada loh kakak aku di perusahaan ini ada loh kakak aku disini ada loh abang aku disini ada teteh aku kalian bisa tahu itu dengan cara apa dengan bergabung dengan ikatan alumni karena nanti emosional itu terikat dengan kuat itu yang ibu inginkan untuk kita mulai untuk angkatan adik-adik di bawah kita gak terlambat gak ada kata terlambat kita mulai dengan angkatan 2017 ini kan kita motivasi mereka begitu nanti mereka di saat mereka nanti 6 atau 8 bulan mereka apa mereka selesai dengan tugas akhirnya mereka tidak bingung maksudkan mereka harus cari-cari perusahaan mereka harus bikin CV yang baik bagaimana cara melamar kerjaan itu tidak di saat mereka sudah mengandat mendapatkan gelar SP baru bingung baru menarik tapi dari awal sekarang dari setahun atau enam bulan itu mereka sudah harus curi star ini Kang Fajar yang kita inginkan seperti itu betul Kang Fajar passion anda dimana gak masalah kamu di perusahaan gak masalah nanti kamu mengajar gak masalah nanti kamu seperti Kang Fajar Alhamdulillah ini satu-satunya anak saya ini belum ada ini penggantinya ini Kang Fajar jadi wartawan di bidang pertanian gak masalah kamu menjadi bira usaha gak masalah karena kamu yang lebih paham passion kamu kamu yang lebih mengerti kamu kesukaan kamu dimana motivasi itu Kang yang harus benar-benar kita beri terus beri suntikan terus buat adik-adik ini itu Kang Fajar keren Bu sudah sama UPM keren Bu sudah mengglobal anggi angkatan 2011 barusan kontak kita ini kan ke Eropa tapi gak tau tufolnya bagus gak tau nih sesi beasiswanya bisa ada para pendak mohon doanya ya mohon doanya dari amin nah gitu Kang Fajar nah ibu sangat-sangat terharu dan sangat ingin kalian selalu ada untuk adik-adik ya untuk memotivasi motivasi yang diberikan buat adik-adik itu sehingga nanti mereka rasa emosional dan ikatan kalau kita keluarga agrotek itu benar-benar benar-benar terhujud benar-benar hanya di atas kertas saja tapi secara emosional itu memang bersatu gitu Pak Fajar nah untuk beasiswa nah mohon maaf Roy nanti mereka ini UNPAD itu bisa kuat karena mereka sudah 50 tahun 65 tahun kalau akang-akang ini masih masih mungkin nanti di saat mereka udah 30 tahun akan memberi ya saya yakin akan memberi buat adik-adik sekarang kan mereka masih 5 tahun 10 tahun bekerja ya mungkin yang 15 tahun kita lihat lagi nih dimana mereka beradanya ibu belum dapat juga di Pak Yung Polakatan 2006-2007 insya Allah pasti terpikirkan kok Pak Jari kita terpikirkan karena di agro itu banyak anak yatim tiba-tiba dia udah semester 7 6 orang tua meninggal dan itu gak boleh saya gambar harus lulus nah itu nanti insya Allah dengan kataan alumi nanti kita ngodol kita pikirkan gimana ini Pak Jari betul semoga harapan kita ini segala terlaksana ya bertahap selangkah tapi selangkah ya kita punya ikatan emosional kalau kita itu alumni agro-tech ini tentu mohon support kumpayar bantu kami di jurusan yang kumpayar ya insya Allah bu sebisa saya bu saya bantu oke enggak adik-adik silahkan enggak ke kumpayar ada masih ada waktu masih 15-15 menit 6 menit lagi silahkan ada kampajar ada yang mau ditanyakan silahkan iya bu saya juga cerita satu waktu suatu waktu itu kan saya liputan ketemu Rangga itu rasanya wah beda wah di kelas ya saya ada lumayan jauh juga ternyata dia ikut di satu ikatan petani kirim-kirim buncis ke Singapura saya senang banget rasanya beda kalau ketemu satu angkatan satu alumni ada rasa berbeda rasa bangga betul emang enggak adik-adik sekalian ada yang mau ditanya betul betul emang enggak ada 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 silahkan sepertinya sudah terkesima dengan kan lantai ini ya betul sekali bu terkesima nah energi positif jangan bosan-bosan bantu kami juga berhenti ya kan pajar iya iya bu energi positifnya nyampe bu ke rumah alhamdulillah alhamdulillah ya kayaknya adanya silahkan oke ibu minta ini sebelum nanti jam 11 teng kang reza kang reza siap-siap ya untuk menampilkan ada sedikit ini dari jurusan kang reza bisa ditampilkan kang reza untuk kang fajar dari jurusan alumni pertama di 2021 ini rasa bahagia kami wah terima kasih banyak nih bu nah kang fajar jurusan gak bisa ngasih apa hanya ada sertifikat di kang fajar ya ya batu nuhun bu aduh terima kasih banyak nah diterima ya kang fajar ya ini rasa kami saming rasa bahagia ya semoga tersampaikannya semangat ya adik-adik kelas yang 2017 kedepannya ikuti passionnya semoga satu saat itu saya pengen mau wawancari adik-adik 2017 atau kebawahannya ini ya sebagai salah satu yang narasumber yang top-top itu yang masuk majalah itu seperti itu semoga suatu saat amin mudah-mudahan sukses semuanya seperti itu harapan saya adik-adik maju kang fajar juga maju ya terus maju sukses semuanya bu berti juga sukses amin amin ya Allah doakan ya kan saling doakan oke udah jam 11 kang fajar Alhamdulillah hatunun yang tidak terhingga dan adik-adik kehadiran kang fajar memberikan motivasi di pagi hari tadi sampai jam 11 ini dari jam setengah 10 ya tadi harus penuh yang kang fajar ya jangan bosan-bosan kang kalau ibu minta bantuan terus ini kang fajar memberikan motivasi buat adik-adik di kang fajar ya ya bu ya mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata ya bu saya keren kang keren lah keren salam saya biar pajar kuliah dulu persimpasi ya oke rekan-rekan semua adik-adik hatunun atas kehadiran kalian ini kita pasti apa kita pekan kedua sebelum kita maksanakan uas berharap motivasi yang luar biasa dari kakak kalian sehingga nanti di saat kalian lulus dari agrotex masih ada waktu sekitar 6-8 bulan sebelum kalian bisa menyandang sejarah pertanian kalian sudah mendapatkan hal-hal positif dari narasumber di pagi hari ini ya atau non kang fajar salam buat nyonya dan udah punya putri kan pajar ini belum bu doanya aja doanya aja bu dari rekan-rekan juga dari ibu berdi amin selalu sukses terubus dan kewartawanannya terima kasih atas kuliah hari ini kita tetap perkuliah dokumen dan profesi ini kita bacakan hamdala bersama-sama Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum